Halo kawan-kawan viewers dan subscribers yang masih setia menonton saya ucapkan thank you Oke sekarang saya lagi bikin Misterius James nih lanjutan bukti profitnya dari Science Station yang waktu beli murah dan sama mau review singkat mengenai film yang lagi ngetrend nge-hype abis nih yaitu Marvel Endgame oh ya untuk BFG nya kita tunda sementara karena lihat deh James nya nah udah segitu angkanya jadi sementara ditunda untuk project konten berikutnya nanti kalau udah kelar udah jadi video kita lanjut BFG lagi oke sekarang Endgame itu saya udah nonton jadi bisa kasih review tapi dengan spoil yang dikit ya dikit gak sampai satu film diceritain gak itu kebangetan jadi review ini tujuannya bagi orang yang penasaran yang nonton channel saya video saya yang tidak ada bioskopnya di daerah sorry ya tidak menyinggung ataupun di daerah yang bioskopnya masih sangat dikit atau minim gak seperti di Jakarta beluber dimana-mana oke jadi Endgame cerita pertama awalnya itu kota sepi ya separoh kan udah dijentikin Thanos udah hilang di snap hilang nah lanjutnya jadi setelah kota separoh nah ternyata masih ada Avenger lain yang terperangkap di Quantum Realm siapakah itu ya udah tahulah siapa yang kena Quantum Realm yang stuck disana sebagian Avenger sudah mulai move on memulai kehidupan baru terutama Tony Stark yang gak mau ambil resiko lagi untuk menerusin time travel ya dan ya movie ini sih bagus juga ya secara lebih ke unsur drama memainkan emosi penonton jadi lebih unsur manusiawinya dan ini karena temanya Endgame perpisahan pasti ya ujung-jungin drama dan sedih untuk mengaduk emosi penonton actionnya kalah kalau sama Infinity War itu spoil saya oke jadi kita ada dapat kejutan dari film ini yaitu penampilan baru Thor fisik barunya terus Endgame yang kurang populer dibandingkan dengan tampilan baru Hulk juga ya terus ada kisah dramanya antara Clint dan Black Widow dalam mencari Infinity Stones eh Soul Stones dan time travel dari mereka yang berjuang dibagi beberapa tim untuk mencari batu-batu lainnya ke masa lalu nah kalau nonton Endgame awalnya pasti agak ngantuk dan bosan karena cerita mulu ya kalau saya udah ngikutin dari Infinity War wajar karena mereka lagi berdiskusi membangun strategi untuk bikin portal menuju masa lalu dengan bantuan Tony Stark dan juga pemikiran Endgame yang akhirnya masuk akal sehingga akhirnya Tony Stark ngikut lagi nah kejutan lainnya lagi yaitu Thanos pun udah ternyata ngancurin batu-batunya itu yang mengharuskan mereka time travel dan di pertengahan film nah ini udah mulai seru nih ketika mereka bernostalgia ke masa lalu tepatnya ke tahun 2012 Captain ketemu Captain terus Captain ketemu pacarnya yang udah meninggal Iron Man ketemu Endman pertama untuk ngambil serumnya karena kan mereka harus ada serum dari Endman pertama Hank Pym nanti kalau kalian cermati Hank Pym ya terus Thor yang ketemu ibunya jadi ada sedih juga ibunya kan udah meninggal di kalah waktu dia balik dan terus juga ada kejutan nih ya di akhir-akhir cerita hahaha yaitu Thornya apa palunya si Thor diambil kembali ke masa sekarang untuk ngelawan Thanos tapi yang megang bukan dia dia tetap megang Stormbreaker dan di akhir cerita hampir nangis juga saya nonton sama sepupu ya oke kita lanjut ke akhir cerita so kita udah tiba di event jualannya nih slime 201 laku langsung lalu full packnya ternyata 22 persatu atau 209 nanti ada screenshotnya tenang aja tidak ada tipu-tipu dari profit saya ini oke kita lanjut di Avengers nya Endgame di akhir cerita waduh mood saya kayak roller coaster ya bentar 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 sedih jadi yang bikin sedih itu lah setelah end war nya pas lagi war nya berlangsung wuuu gila excited banget ya atau fantastik rasanya lalu ternyata bukan saya doang yang mengalami itu penonton bioskop ada beberapa yang menangis karena suaranya tahu saya pun tercengang ya akhirnya begini amat why gitu kenapa harus dia yang out ya atau died ya bisa disimpulkan kayaknya sih memang udah gak ada lanjutan lagi terus gak ada after credit scene ya atau cuplikan setelah kredit setelah film habis oke review saya adalah 9 dari 10 untuk film ini you have to watch this film after 11 years I would like to say thank you Avengers and goodbye Avengers Disassembled sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax